PPDB Jalur Prestasi ini berlangsung mulai 20 Juni hingga 21 Juni 2022, mulai jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Pengumuman yang lolos PPDB Jalur Prestasi akan dilakukan pada Kamis 23 Juni 2022 mendatang. Pelaksanaan hari pertama ini berlangsung lancar. Mengantisipasi kendala jaringan, Dinas Pendidikan menyiagakan tenaga operator untuk memastikan kelancaran jaringan internet. Selain itu, Distrik Pora Kota Denpasar juga membuka layanan informasi PPDB untuk membantu orang tua siswa yang kesulitan mendaftar secara online. Tentang pelaksanaan hari ini, hari pertama PPDB kita di Kota Denpasar sesuai dengan jalur yang kita buka untuk hari ini adalah jalur krasasi. Pendaftarannya ini semua online, masyarakat bisa dari rumahnya mendaftar mencari sekolah yang dituju berdasarkan prestasi yang dia punya. Artinya, sementara ini belumlah ada kendala yang pasti, yang sulit yang dihadapi. Dan kalaupun ada masyarakat yang tidak bisa mendaftar, kita membuka layanan, posko pelayanan. Kita membuka posko pelayanan, ada DSD juga ada, di mana dia tamat anak-anak itu, kita membuka posko untuk membantu mendaftarkan anak-anaknya. Tahapan PPDB di Kota Denpasar terbagi menjadi beberapa jalur, yakni jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan afirmasi, jalur zonasi umum dan dampak pandemi COVID-19, serta jalur bina lingkungan. PPDB masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2022. Sinta Pramadewi, Kompas TV, dan Pasar Bali Terima kasih telah menonton!